selamat menikmati laluan yang dilalui oleh air yang mengalir yang mana permukaan bebas air tersebut terdedah kepada tekanan atmosfera sebagai contoh open rectangular channel ini ini adalah air dan ini adalah permukaan air dan di atas permukaan air ini adalah tekanan atmosfera bentuk open channel yang lain ada yang berbentuk trapezium ada yang berbentuk pada bagian atasnya terdapat penutup dan ada juga yang berbentuk bulatan the channel may be open or may be provided with a cover atop in case the channel is provided with a cover atop it must not be running full and the air above the water surface is atmospheric pressure saluran tersebut boleh terbuka ataupun mempunyai lapisan penutup di bahagian atasnya seperti saluran ini saluran ini adalah yang berbentuk trepezoid dan pada bahagian atasnya terdapat lapisan konkret bagi case saluran seperti ini untuk dia digolongkan sebagai open channel ataupun saluran terbuka apabila air yang mengalir di dalamnya ini mustilah tidak memenuhi keseluruhan saluran ini sehingga saluran ini tidak mempunyai bahagian yang terdedah ataupun bagian atas yang terdedah kepada tekanan atmosfera the section of a channel may be uniform or non-uniform sesuatu saluran boleh mempunyai bentuk yang seragam dan bentuk yang tidak seragam for example a channel terusan a siwa pembentung a channels of uniform section terusan dan pembentung adalah contoh saluran yang mempunyai bentuk keratan rentas yang seragam while rivers and streams are channels of non-uniform section manakala sungai adalah bentuk saluran yang mempunyai bentuk keratan rentas yang tidak seragam seperti raja ini menunjukkan sebuah pembentung yang mana pembentung ini berbentuk bulat dan bentuknya ini adalah seragam bermula daripada bahagian ini hingga ke bahagian hujungnya yang satu lagi manakala ini adalah bentuk saluran yang mempunyai keratan rentas yang tidak seragam yaitu seperti sungai ini kita tahu sungai pada bahagian hulunya ataupun upstream lebarnya lebih kecil semakin menurun ke bawah yaitu pada bahagian downstream ataupun pada bahagian ulir lebar sungai ini akan bertambah lebih jadi daripada bahagian upstream sehingga kepada downstream dia tidak mempunyai bentuk keratan rentas yang seragam manakala saluran ini ataupun calvert ini mempunyai bentuk keratan rentas yang seragam bermula dari hujung sini hingga hujung satu saluran ini lagi we know in the case of flow through pipes the flow of water is caused by a pressure difference bagi aliran yang berlaku di dalam pipe seperti aliran yang berlaku di dalam pipe-pipe rumah kita maka aliran itu berlaku disebabkan oleh perbezaan tekanan yang disebabkan oleh tekanan daripada pump but in the case of flow through channels no pressure difference is filled up tetapi bagi saluran yang mengalir di dalam saluran terbuka tidak terdapat perbezaan tekanan saluran pergerakan air di dalam saluran terbuka adalah disebabkan oleh tarikan gravity a pipe in which the water is not running full also as an open channel ada sesetengah case yang mana saluran pipe yang air mengalir di dalamnya tidak penuh sehinggakan terdapat tekanan udara atmosfera di atas permukaan air tersebut maka saluran pipe itu boleh dianggap sebagai saluran terbuka tetapi kalau raja ini menunjukkan pipe ini adalah jenis closed channel seluran tertutup kerana keseluruhan ruang dalam pipe ini telah diisi oleh air sehingga tidak ada permukaan bebas ataupun permukaan udara manakala ini adalah open channel melalui raja ini kita dapat lihat air mengalir dari sini hingga ke bawah adalah disebabkan oleh tarikan gravity jadi pergerakan air di dalam pipe ataupun closed channel adalah disebabkan oleh perbezaan tekanan yang dibekalkan oleh pump manakala pergerakan air di dalam open channel ataupun saluran terbuka adalah disebabkan oleh perbezaan ketinggian yang menyebabkan air mengalir disebabkan oleh tarikan gravity the bed of the channel is provided with a slope in the direction of floor and it is this slope which cause the floor in other words the floor is due to gravity jadi seluran terbuka ini pada bahagian dasarnya hendaklah dibuat dengan mempunyai kecerunan pada arah aliran yang kita tanda kerana aliran di dalam saluran terbuka disebabkan oleh tarikan gravity seperti saluran ini dan saluran ini yang mana air di dalamnya mengalir disebabkan oleh tarikan gravity disebabkan terdapat percurun ataupun perbezaan ketinggian di dalam saluran ini open channels may be either natural channels or man-made channels saluran terbuka boleh juga dikelaskan kepada saluran semula jadi ataupun saluran buatan manusia all waterways formed by natural cause are natural channels semua laluan air yang terbentuk secara semula jadi dikelaskan sebagai saluran semula jadi channels constructed for various purpose are artificial channels saluran yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu juga dikenali sebagai saluran buatan manusia contohnya pada raja ini ini adalah saluran saluran kecil sungai yaitu air mengalir dari sini hingga ke laut saluran ini terbentuk secara semula jadinya oleh bergerakan air manakala saluran ini adalah main-made water channels yaitu saluran yang dibuat sendiri oleh manusia untuk tujuan pertanian dan sebagainya contoh saluran botan manusia yang lain adalah seperti turusan dan flum turusan selalunya digunakan dalam industri pertanian yaitu untuk mengairi untuk mengairi tanaman-tanaman pekebun-pekebun dan sebagainya manakala flum adalah sejenis saluran yang selalunya digunakan untuk mengira kadar alir di dalam saluran tersebut rectangular trapezial and circular section ada usually adopted section personal kebiasaan bentuk-bentuk saluran buatan manusia ini adalah berbentuk rectangular segi 4 seperti ini segi 4 trapezial berbentuk trapezial seperti ini ataupun berbentuk gelatan selamat menikmati